untuk bumbu yang disiapkan simple aja ya bunda ada 6 siung bawang merah 4 siung bawang putih bawang bombay sebagian lalu lengkuas cabai rawit sesuai dengan selera lalu ada gula kaldu penyedap dan garam untuk jumlah garamnya nanti kita menyesuaikan ya kita kasih akhir aja karena kita pakai ikan asin nanti menyesuaikan untuk garamnya sekarang kita akan iris-iris ya bunda bumbunya cukup kita iris-iris aja kemudian kita panaskan minyak goreng ya bunda secukupnya dan kita goreng ikan asin atau terimak kita goreng sampai matang setelah ikan asinnya matang kita angkat kita panaskan minyak lagi bunda dan kita goreng bawang merah bawang putih serta bombaynya dan lengkuas kita tumis masukkan jagehnya dan kita tumis sampai matang sampai aromanya keluar setelah aromanya ini keluar rumbunya matang kita masukkan pari 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 kita tidur nasinya masukkan makan asinnya masukkan gula dan penyedapnya ya bunda di dalamnya di dalamnya nyusun di akhir yang gak terlalu asin nah ini kita aduk-aduk dan kita masak sampai matang ini gak butuh waktu lama ya bunda kita bisa tambahkan dengan sedikit air ya bunda oke dan kita masak sampai airnya ini menyusut dan matang nah ini udah menucuk bunda ini udah matang sekarang kita isi rasa oh ternyata tanpa dikasih garam ini punya saya ini udah tutup udah asinnya udah pas ya ini menyesuaikan dengan selera bunda ya untuk asinnya kalau memang kurang asin bisa ditabahkan garam ya ini udah matang kita matikan dan sajikan inilah bunda hasilnya tumis pare kita ya sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati